pencet tombol merah menunjungi video ini yang sudah menyaksikan dan yang sudah subscribe dan bagi yang belum subscribe ya please karena dengan subscribe Anda berarti apresiasi buat kami nah penonton tercinta hari ini saya pengen upload video tentang pemotongan tangkai bunga angkrek tujuannya adalah untuk merangsang tumbuhnya tangkai bunga yang baru atau spike yang baru itu yang pertama penonton dan yang kedua adalah untuk supaya nutrisi itu terkonsentrasi kepada pertumbuhan batang daun dan bunga yang baru nantinya oke penonton di depan kita ini ada angkrek nih ya genusia adalah dendrobium maaf-maaf nih spesiesnya ini saya agak lupa tapi kalau dilihat dari bunganya struktur bunganya ini mirip seperti lasiantera penonton oke penonton jadi anggrek dendrobium ini sudah berbunga hampir satu bulan ya dan apa namanya bunganya sudah mulai mengering ya seperti yang kita lihat dan sebaiknya kita potong aja nah ini dia nih kita sudah memulai pemotongan ya insyaallah dengan dipotong dengan dipotong spike nya ini akan tumbuh spike yang baru dari ketiak daunnya itu penonton ya nah memotongnya juga jangan terlalu dekat juga jangan terlalu jauh nah penonton mengenai berapa panjang yang harus kita potong itu bergantung kepada struktur dari batang ya kalau koleksi milik saya ini kan struktur batangnya itu tinggi mencapai 1,5 cm eh sorry 1,5 cm jadi kita sesuaikan memotong tangkainya juga tidak seperti memotong anggrek yang kecil kalau untuk anggrek yang kecil biasanya 2 cm dari pengkal spike nya tadi penonton kita lihat ya itu sudah ada anakan baru ya alhamdulillah dan sampai disini aja penontonnya terima kasih sudah menonton wassalam